Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan para siswa SMA Negeri 2 Klaten Pandemi COVID-19 sudah berlangsung kira-kira 2 bulan Ada banyak tenaga medis yang sudah tumbang Dalam memperjuangkan nyawa ribuan bahkan jutaan manusia Karena itu kita yang masih hidup Harus nantiasa mematuhi protokol pencegahan COVID-19 Makan makanan yang berkisi Mengikuti pula hidup sehat dan bersih Menghindari kerumunan Tetap di rumah saja Dan selanjutnya Ketika merasakan gejala-gejala sakit Segera diperiksakan agar segera dapat teridentifikasi Dalam perjalanan ini Nampaknya kita harus berdamai dengan COVID-19 Siapa yang kuat Dia yang akan menang Dalam konsep seleksi alam Maka imunitas kita perlu ditingkatkan Dan jangan lupa Ketika terpaksa harus meninggalkan rumah Maka gunakan masker Dan ikuti protokol COVID-19 Protokol pencegahan penyebaran COVID-19 Proses pembelajaran daring terjadi di sekolah ini Anak-anak tidak datang ke sekolah Guru pun demikian Mereka melakukan WFH Work from home Karena itu Sudah sepantasnya Mungkin kalian rindu untuk bertemu Dengan teman kalian Bertemu dengan Bapak Ibu Guru Demikian pula Saya selaku Kepala SMA Negeri 2 Klaten Hadirnya pandemi COVID-19 Membuat kita terpisah Satu dengan yang lain Tapi apapun itu Kita harus pandai mengambil hikmah Dari COVID-19 Selanjutnya Kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Klaten Teruslah Berkarya Teruslah Melakukan pembelajaran daring Yang didesain melalui perencanaan Diimplementasikan Dievaluasi Dianalisis proses dan hasilnya Serta ditindaklanjuti Dan kepada siswa Ikuti Apa yang seharusnya Dilakukan Sehingga Waktu-waktu ini adalah Waktu untuk memantaskan diri Bagi kalian Khususnya anak-anakku yang kelas 12 Yang baru saja lulus Yang belum mendapatkan sekolah Inilah saat untuk memantaskan diri Siapakah yang layak Menjadi penghuni Universitas Gajah Mada Universitas Indonesia Institut Teknologi Bandung Dan sekolah kedinasan yang lain Dan bagi anak kelas 10 dan kelas 11 Saatnya Mempersiapkan diri Menuju era globalisasi Di era merdeka Belajar Karena itu Di era Pandemi COVID-19 Siapkan diri kalian Ikuti pola hidup Yang sehat Hindari kerumunan Tetaplah Di rumah saja Laksanakan aktivitas-aktivitas Pembelajaran Menuju Kompetisi Di era globalisasi Ada beberapa event Yang sudah Kita lewati Dari mulai Hari Kartini Hari Pendidikan Nasional Hari Kebangkitan Nasional Kelulusan Kelulusan kelas 12 pun Tanpa Ditandai adanya Wisuda Yang biasanya Hingar-bingar Sebuah kegiatan wisuda Itu terjadi Di sekolah ini Karena itu Tanpa mengurangi Hari istimewa itu Untuk kalian Anak kelas 12 Maka Teruslah Berpacu Melawan waktu Untuk kemudian Mengisi Dan mempersiapkan diri Untuk hari esok Yang lebih baik Dan Di tanggal 3 Sampai 12 Juni 2020 Anak kelas 10 Dan kelas 11 Harus Mempersiapkan diri Mengikuti Kegiatan penilaian Akhir tahun Untuk kenaikan kelas Karena itu Siapkan diri Mulai dari sekarang Cek Dan pastikan HP berfungsi Sinyal dapat Berfungsi Pulsa Dan kuota Tersedia Dan Substansi Ilmu Yang harus Dikuasai Maka Kuasailah Pelajarilah Dengan baik Sehingga Apa yang semestinya Kalian Kuasai Konsep Esensial Kompetensi Dasar Yang harus Dikuasai Yang menjadi Prasarat Kenaikan Kelas Kalian Dapat Kalian Kuasai Sepenuhnya Karena itu Ini juga Mendekati Akhir Ramadan Dimana Ada Sebagian Di antara Kita Bapak Ibu Guru Yang Biasanya Umumnya Mudik Sungkem Pada Orang Tua Di Luar Daerah Ibu Saya Tetaplah Untuk Tidak Mudik Di Rumah Saja Silaturahmi Tetap Terjalin Melalui WA Melalui SMS Melalui Video Call Dan Lain Sebagainya Semua Dapat Dilakukan Di Jamanau Dan Selanjutnya Saya Ucapkan Terima kasih Dan Penghargaan Setinggi-tingginya Kepada Bapak Ibu Guru Dan Tenaga Kepedidikan Yang selama ini Sudah Bekerja Keras Untuk Mensukseskan Sekolah Ini Mengemban Amanah Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Akhirnya Selamat Berjuang Di setiap Episode Hidup Ini Dalam Kerangka Long Life Education Sekaligus Menjadi Manusia Pembelajar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi